Intro Beberapa kota di dunia ditinggalkan oleh penduduknya karena suatu alasan tertentu Sebagaimana tempat yang tidak berpenghuni, pasti lambat laun akan mengalami kehancuran Dan terkadang puing-puing sisa dari kota yang ditinggalkan akan sekilas nampak seperti kota hantu Nah, kali ini kita akan menyajikan seputar informasi unik tentang kota yang ditinggalkan oleh penghuninya Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Angkasa Biru Kolmanskop Kota Kolmanskop pertama kali berdiri setelah ditemukannya tubuhkan berlian oleh para orang Jerman pada tahun 1908 Kolmanskop saat itu langsung meroket dengan bisnis berliannya Kota tersebut sangat makmur pada saat itu dan menarik perhatian banyak orang dari segala penjuru Afrika Kolmanskop bangkit sangat cepat karena para imigran baru mulai menetap Dan kota ini diduduki oleh lebih dari 1200 orang Setelah menurunnya harga jual berlian setelah perang dunia pertama Membuat kota Kolmanskop semakin meredu Sedikit demi sedikit, para penduduk kota pergi meninggalkan Kolmanskop Bahkan mereka juga meninggalkan rumah dan harta mereka Pada tahun 1954, kota ini sudah benar-benar diabaikan Sejak saat itu, Kolmanskop mulai terkubur oleh pasir Gunkanjima Pada tahun 1980, perusahaan Mitsubishi membeli pulau tersebut Dan memulai proyek untuk mendapatkan batu bara dari dasar laut di sekitar pulau tersebut Pulau ini dikenal sebagai Gunkanjima karena pulau ini mirip kapal perang Pada tahun 1959, populasi penduduk pulau tersebut memengkak Dan menjadi sebuah populasi penduduk terpadat yang pernah ada di seluruh dunia Pulau ini memang cukup kecil, tapi mempunyai fasilitas yang cukup lengkap Dan para penduduknya bekerja sebagai penambang batu bara Ketika minyak tanah menggantikan batu bara pada tahun 1960 Tambang batu bara mulai ditutup Tidak terkecuali di Gunkanjima Di tahun 1974, Mitsubishi secara resmi mengumumkan penutupan tambang tersebut Dan akhirnya, para ribuan penambang yang hidup di pulau ini Mencari pekerjaan baru di luar pulau Dalam waktu seminggu, pulau ini pun kosong ditinggalkan penduduknya Pripyat Pripyat adalah sebuah kota besar di daerah terasing di Ukrania Utara Merupakan daerah perumahan para pekerja kawasan nuklir Sernobil Kawasan ini mati sejak terjadinya bencana nuklir Sernobil Yang menelan hampir 50 ribu jiwa Setelah kejadian, lokasi ini praktis seperti sebuah museum Menjadi bagian dari sejarah Soviet Yang tersisa hanyalah bangunan apartemen yang belum sempat ditempati Pelam renang, rumah sakit, dan banyak bangunan lainnya Dan semua isi yang terdapat di dalam bangunan tersebut dibiarkan ada di dalamnya Sanji Di sebelah utara Taiwan, terdapat sebuah kampung yang futuristik Pada awalnya dibangun sebagai sebuah tempat peristirahatan yang mewah bagi orang kaya Tapi setelah terjadi banyak kecelakaan yang fatal pada masa pembangunannya Akhirnya proyek tersebut dihentikan Setelah mengalami kesulitan dana dan kesulitan para pekerja yang mau mengerjakan proyek tersebut Akhirnya pembangunan resort tersebut benar-benar dihentikan di tengah jalan Dan kabarnya kawasan kampung tersebut menjadi tempat tinggal para hantu Dari mereka yang sudah meninggal Fukushima Pada tahun 2011, Jepang dilanda gempa bumi Dilepas pantai samudera pasifik di wilayah Tohoku Bencana tersebut juga mengakibatkan pembangun listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi Mengeluarkan material radioaktif dalam jumlah yang besar ke udara Setelah terjadi bencana bumi dan kerusakan reaktor nuklir Pemerintah Jepang akhirnya melarang siapapun untuk memasuki kota Fukushima Terutama dalam radius 28 km dari pusat radiator nuklir yang rusak Meskipun menjadi kota mati yang ditinggal penduduknya Kota ini malah menjadi salah satu daya tarik bagi beberapa fotografer dunia Obat asam lambung Kunyit Kunyit memang memiliki manfaat yang sangat baik untuk mengobati penyakit asam lambung secara alami Anda bisa membuat jamu dengan merebus kunyit yang sudah dicincang Rebus sampai 15 menit Tambahkan gula merah atau madu agar rasanya enak Setelah itu, saring rebusan kunyit tersebut dan minumlah Lakukan hal ini secara rutin Hingga penyakit asam lambung Anda berangsur sembuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!